kita kembali dulu di dekat proyek yang satu ini proyek di dekat rumahan The Green di sekitaran BSD untuk saat ini di bagian yang ini terlihat sudah seperti ini beberapa bagian yang tadinya belum pada dicor sekarang sudah dicor semua begitu juga pembatas jalan yang di tengah ini sudah dikerjakan hingga ke arah sana jadi ini adalah bagian dari proyek tol Serpong Balaraja di sekitaran The Green jadi untuk saat ini inilah kondisi terakhirnya pada pagi hari ini selamat menikmati selamat menikmati jadi ini adalah proyek tol yang dekat dengan rumahan The Green di sekitaran BSD dan untuk hari ini kita lihat inilah kondisinya di sekitaran ini sudah seperti ini semuanya untuk hari ini beginilah kondisinya lalu lintas di sekitaran Jalan Pahlawan Seribu pada pagi hari ini ramai lancar kalau yang mengarah ke sana itu adalah perumahan The Green yang jembatan di seberang sana kita lihat dulu ke arah sini jadi kita lihat dulu ke arah sini beberapa lokasi di tempat ini ada jalan yang sudah dibeton jadi sudah dibeton seperti ini walaupun masih berupa lapisan tipis yang di sebelah kiri sementara di sebelah kanannya sana sudah dibeton atau sudah dicor dan itu adalah nantinya merupakan lapisan paling teratas dari dari jalan yang akan dibuat ini atau jalan tol yang akan dibuat ini jadi itu adalah jembatan dimana nantinya kita bisa masuk ke perumahan The Green atau keluar dari perumahan The Green melalui jalan atau jembatan yang di seberang sana dan kalau ke arah sini kita lihat nah kalau yang ke arah sini kita lihat ini merupakan jalan atau jembatan Cilenggang 1 ini begini juga lah kondisinya atau inilah kondisinya di bawah ini dinding pembatas jalan atau dinding di sisi jalan baik kiri maupun kanan sudah dikerjakan dan sebagiannya seperti yang kita lihat di bawah ini yang ada tanah yang masih belum dikerjakan tapi pada pada dasarnya sebagian kondisi penerjaan di sekitaran ini sudah seperti ini semuanya dari sekitaran proyektor serpong balar jadi sekitaran perumahan The Green di seberang sana dan jalan Cilenggang 1 di seberang sana inilah beberapa kondisi di sekitaran ini selamat menikmati masih tetap di dekat jembatan yang satu ini jalan Cilenggang 1 nah kita lihat dulu di bawah ini beberapa kondisi di bawah ini hingga video ini dibuat masih seperti ini tetapi beberapa bagian di jalan ini seperti jalur ini baik yang di ini ataupun yang di sana ini sudah merupakan coran paling atas dari jalan ini atau jalan atau jembatan yang di eh atau jalan yang ada di dekat ini sementara di beberapa bagian dari proyek yang satu ini kita lihat bagian pinggir jalan ini masih tersisa pekerjaan lagi untuk dikerjakan di lain hari atau di lain waktu jadi di sekitaran ini juga kita lihat di seberang sana dinding pembatas jalannya masih dalam tahap penyelesaian jadi beberapa kondisinya di sekitaran ini sudah seperti ini kalau boleh di informasikan kalau mengarah ke sana itu adalah mengarah ke Cilenggang 2 Ion Mall dan sebagainya dan kalau ke arah sini mengarah ke Rumahan The Green di seberang sana oke jadi untuk sementara inilah kondisi di sekitaran jembatan ini di dekat jembatan Jalan Cilenggang 1 dan proyeknya juga di sebagian tempat ini masih seperti ini nah di dekat sana juga kita lihat material material kalau dilihat dari bentuknya material untuk pembuat atau material yang dibuat untuk keperluan jalan tol ini seperti yang kita lihat material yang sedang ditutupi di seberang sana dan masih berarti masih banyak di sekitaran ini PRPR yang harus dikerjakan di lokasi sekitaran ini dari proyektor Serpong Balaraja di sekitaran Cilenggang 1 inilah kondisinya di pagi hari ini kalau ini jalan jalan jembatan Raya Serpong dan di bagian sana itu adalah jalan Cilenggang 3 yang arah ke kanan kita lihat dulu di bawah ini di bawah jembatan yang satu ini inilah kondisi di bawahnya jadi sudah tembus ke arah sini dan beberapa di lokasi di tempat ini kondisinya sudah seperti ini semuanya jadi kalau ke arah sana itu ini adalah jembatan yang tadinya sedang dibuat dan sekarang sudah selesai dan di bawah jembatan ini yang dekat dengan alat-alat berat yang sedang terparkir ini itu adalah di bawahnya adalah sungai Sisadane nah kondisinya pada hari ini sudah seperti ini semuanya dan pada pagi hari ini kita lihat dulu di bawah ini di beberapa bagian ini sudah seperti ini jadi tadinya jalan yang satu ini di bawah jembatan yang satu ini tadinya belum tembus ke arah sini sekarang sudah seperti ini material sedang di standby atau sudah ditaruh di tempat ini berupa kerikil seperti ini untuk pemadatan dan sebagian lagi masih berupa tanah seperti ini dan tunggu dipadatkan menggunakan kerikil jadi untuk sementara di bagian ini yang mengarah kalau yang kesana mengarah ke arah ion mall atau dekat dengan simpang susun cbd nah kondisinya pada hari ini sudah seperti ini semuanya beberapa lokasi di sekitaran sana masih tetap dalam pengerjaan tetapi pada dasarnya sebagian dari di lokasi ini pekerjaan masih banyak seperti ini nantinya harus dibuat seperti ini juga berupa lapisan beton yang setebal ini oke harus setebal ini untuk bagian yang disini oke jadi jadi untuk hari ini beginilah kondisi di sekitaran proyektor Serpong Balaraja di sekitaran jembatan jalan raya Serpong di sekitaran sini dan untuk kondisi yang di seberang sana sudah seperti yang kita lihat di video yang satu ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat dulu yang di bawah ini yang mengarah ke arah kampung Cilenggang ataupun ke arah Cilenggang 1 jadi untuk hari ini yang mau mengarah ke sini ke arah kampung Cilenggang ataupun Cilenggang 1 kondisi beberapa bagian di lokasi ini sudah seperti ini di bawah ini kita lihat ini material untuk pembuatan dry nussel sudah seperti ini jadi untuk pembuatan dry nussel sudah seperti ini di lokasi ini sudah dipasang nanti tinggal dicor menggunakan semen dan juga di seberang sana sisi pembatas jalan masih menyisakan PR untuk mengarah ke sini dan di lokasi ini juga kita lihat seperti ini di bawah ini masih tersisa banyak pekerjaan di bawah ini tetapi di bawah sana di bawah jembatan yang sana kita lihat beberapa jalan sudah dalam tahap pengecoran walaupun berupa lapisan tipis atau lapisan dasar yang masih tipis yang berupa semen dan untuk yang disini masih berupa seperti ini masih berupa tanah hingga mengarah ke arah sini jadi untuk sementara di lokasi ini jadi untuk sementara di lokasi ini beginilah bentuknya di beberapa bagiannya jadi inilah ini merupakan bagian dari proyektor Serpong Balareja di sekitaran kampung Cilenggang di arah sana dan jalan dan jembatan jalan Raya Serpong di sekitaran ini jadi sudah seperti ini kondisinya di lokasi ini kalau ini jembatan jalan Raya Serpong di mana pembatas ini sudah dibuat dan kita lihat di sisi sebelah seberang sini mengarah ke sana bagian jalan masih bupat tanah dan untuk yang mengarah ke kampung Cilenggang beginilah kondisinya di sekitaran ini seperti yang sudah disebutkan tadi jadi kondisinya di tempat ini masih seperti ini masih menyisakan banyak pekerjaan berupa tanah yang belum dipindahkan dari sini dan bagian yang ini yang belum di diberikan seperti sebelah sana belum diberikan pembatas di sisi jalan hingga ke arah sini atau belum diberikan belum dibuat dinding seperti seberang sana tapi pada dasarnya beberapa lokasi di sekitaran ini sudah seperti ini jadi ini adalah proyek tol Sepong Balaraja yang masih berproses hingga saat ini yang masih dikerjakan hingga saat ini dan kalau yang ini adalah masih tetap di bagian dari proyek tol Serpong Balaraja di sekitaran kampung Cilenggang jadi untuk hari ini untuk hari ini inilah kondisinya di sekitaran ini beberapa barrier beton yang berada di tengah ini ini sudah dikerjakan dan beberapa jalan di bawah ini sudah dicor seperti ini jadi untuk di sekitaran ini inilah kondisi di beberapa lokasi atau kondisi di tempat ini jadi seperti disebutkan tadi barrier beton di tengah ini sudah dibuat hingga mengarah ke arah sana dan coran di seberang ini sudah seperti ini jadi ini adalah kondisinya di beberapa bagian di lokasi ini di sekitaran kampung Cilenggang pada pagi menjelang siang ini dari sekitaran proyek tol Serpong Balaraja inilah kondisinya di sekitaran ini pada siang hari ini jadi untuk di beberapa bagian khususnya dekat dekat yang di kampung Cilenggang ini inilah kondisi terakhirnya di sekitaran ini jalan yang tadinya belum di yang di bagian bawah ini belum dicor seperti ini sekarang sudah dicor dengan menggunakan lapisan tipis lapisan cor yang tipis yang nantinya juga akan dibikin seperti nanti setelah yang tipis ini sudah selesai atau sudah kering akan dibuat seperti lapisan yang di seberang sana seperti ini jadi akan diberikan lagi lapisan yang agak tebal atau coran yang agak tebal sekitar kurang lebih 20 cm lagi untuk di bagian atasnya di sisi yang di sebelah sini dan sebelah sini juga jadi untuk di arah kampung atau di sekitar sekitaran kampung Cilenggang yang satu ini inilah kondisinya kalau dari arah sini inilah dia kondisinya di bawah jembatan jalan raya serpong di seberang sana jadi sudah tembus hingga mengarah ke arah sungai Cisadane sana oke kalau ini sebagai informasi ini yang mengarah ke simpang susun CBD yang dekat dengan Ion Mall jadi untuk hari ini seluruh dari seluruh dari kondisi dari bagian bagian proyektor serpong balara jadi sekitaran lokasi ini sudah seperti ini semuanya jadi untuk sementara beginilah kondisi di beberapa bagian di pengerjaan jalan tol ini dan nantinya kita akan lihat terus bagaimana perkembangannya dari hari ke hari di lain waktu dari proyek dari sekitaran proyektor serpong balar raja di sekitaran kampung cilenggang inilah kondisinya di hari ini terima kasih